hai 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 yo-yo siap-siap welcome back again baby check out and here balik lagi bersama gua check us di moun and board warband native di episode keberapa nih 13 mungkin 13 atau 12 12 lupa gua terlalu banyak episode sumpah sampai lupa 12 mungkin jadi eh jangan lupa untuk tombol like subscribe di bawah dan juga untuk flow IG nya juga secasional official dan untuk progress kemarin selama gua offline itu gua sebenarnya dapat dua kastil sih Asugan Castle sama sungai juh-juh sungai C sungai C sungai enggak tahu apa bacanya cuman sayangnya waktu gua again kemarin akhir itu gua kehilangan dua kastil ini karena dikroyok sama fire sama sih Cross hand at jadi fire waktu itu kalau enggak salah bahwa sekitar 300 pasukan dan pasukan bertahan di sini cuma Sekitar 50 Ditambah pasukan gue cuma 120 Gak kuat Yang di Mana lagi ya kemarinnya Oh iya kemarin di star castle Sampai sempet diserang Kalah juga sekitar 600 pasukan Tapi ujung-ujungnya kita kembali Gue kembali dapetin Karena Apa ya Karena gue berhasil Kemarin kan waktu diserang dan mereka menang Itu cuma nyesain 12 pasukan dan gue serang lagi Dan gue akhirnya menang Dan ini yang mungkin Agak kurang berita Yang gak terlalu spesial sih Gue mutusin untuk Ini ya terus atau Kenjatan senjata sama Fyger sama Khairi Khanat Atau alias Berdamai Karena pasukan gue banyak yang Ini sih pasukan Gue banyak yang Mati Dan gue Mutusin untuk Ngetrain pasukan lagi Dan gue perlu waktu itu Dan Ini pasukan gue sementara Ini yang gue train ya Masih-masih training lah ibaratnya Dan sisanya Ada di Ini Nelak Castle Di Nelak ini Banyak pasukan gue yang udah Level up tinggi sih Dan ini gue rencananya Mau naruh beberapa Ke pasukan Di Castle Nelak Gue mau nge-recruit Beberapa orang lagi sih Jadi ya Untuk kali ini Mungkin gak Apa namanya Gak Apa ya Gak ada Perang antar Faction Atau perang Antar Apa namanya Perang antar Kubu Gue masih mikir-kir-kiranya Kepenyerang ini sih Sebenernya Kepenyerang Khairi Cuma Kita lagi Kenjatan senjata Dan gak boleh Nyerang satu sama lain Karena kalau nyerang Itu bisa Ya Fatal lah Maksudnya fatal ini Kita kehilangan Moral Kita kehilangan Renown Kita kehilangan Kayak Relationship Termasuk sama Pasukan kita sendiri Bahkan Gak kayak gitu deh Pokoknya Dan Ini Rencananya Gue Mau Fokus untuk ini Henun Castle Kali ini Gue Hanun Yang Ini Apa namanya Hanun ini kan Gak mau ningkatin Relationship Terus-terusan Katanya sih Ini katanya Kalau relationship Relationshipnya Naik itu Bisa Ini Apa namanya Bisa Nambah uang lagi Gue gak tau Siapakah itu Benar atau enggak 96 Kalau kettle Ini Gimana ya Gue gak Terlalu Bisa Ini Apa Terlalu Kerepotan Jadi mungkin Untuk kali ini Gue Lebih fokus Untuk yang Lebih fokus Untuk Ini Siapa Namanya Lebih fokus Untuk Ngurus Kastil Sama Village Hanun Itu Dan mungkin Nyelesain Quest Itu Si Yang penting Gue Butuh Uang Banget Soalnya Kita Jernin Viger Inventry Viger Scrimisher Not Footman Gue Coba Pengen Ketefon Cari Mercenary Karena Apa ya Makin Lama Bandit Juga Makin Sulit Oke Watchmen Dapet Tapi Secara Gak Langsung Gue Kepingin Ini Juga Apa Namanya Watchmen Makin Sulit Tapi Sebenarnya Gak Masalah Bandit Makin Bandit Maksudnya Bukan Watchmen Bandit Makin Sulit Gak Masalah Karena Seiring Berjalannya Game Itu Pasti Ya Semakin Sulit Juga Tapi Gak Masalah Sih Selama Itu Masih Gampang Ditaglukin Ini Mana Yang Punya Guild Master Ini Jadi Mungkin Episode Kali Ini Mungkin Fokus Ke Quest Mungkin Quest Dari Guild Master Sama Village Village Itu Tapi Mana Orangnya Ini Kok Gak Ada Mana Orangnya Ini Untuk Segmen Baru Kemarin Gue Ini Masih Bingung Untuk Namanya Sementara Itu Namanya Yang Gue Kasih Di Playlist Situ Aja Dulu Gue Masih Bingung Sumpah Sama Namanya Nama Yang Cocok Itu Kira Kira Apa Karena Menurut Gue Gue Bingung Sih Sama Nama Untuk Nama Segmen Baru Itu Tapi Untuk Game Nya Sih Ya Gue Kasih Nilai Yang Lumayan Menarik Karena Itu Tipe Tipe Gue Sih Game Tipe Tipe Gue Kayak Gitu Management Simulation Semacam Itu Dan Tetap Segmen Mungkin Lebih Banyak Game Yang Akan Gue Explore Lagi Selain Game Itu Ini Mana Sih Guildmaster Nya Ini Kok Nggak Ada Kok Nggak Ada Sih Bentar Kita Wait Sih Gue Mau Nyari Uang Ini Masalah Karena Katanya Sih Guildmaster Itu Ngasih Uang Lebih Banyak Daripada Ah Di Atas Ini Daripada Village Elder Kalau Village Elder Kan Cuma Ngasih Berapa Uang Atau Kalau Nggak Cuma Relationship Baja Step 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 Oke Track down Bandits Track down Bandit Ini Ini Bentar Gue Baca Dulu West Nyeri Camur Dan Report Back Town Oke Bandit Bandit Yang Mana Tapi Nyeri Camur Kan Katanya Dekati Camur Track Track down Bandit Sook Disini kan Ini Bandit Nah Ini 6,3 3,5 Cepet banget Itu Banditnya Sumpah 6,3 Loh Kecepatannya Gue cuma Berapa 3,5 Lu Anjir Dan Ini Mungkin Gue kasih Pasukan Favorit Gue Pasukan Favorit Gue Itu Sebenernya Itu Rodox Kenapa Sih Kok Gue Suka Sama Rodox Karena Dari Waktu Gue Bertahan Kemarin Rodox Itu Hampir Serangan 50% Itu Di Habisin Sama Si Rodox Ini Wanya Gue Suka Sama Pasukan Rodox Itu Ini Gue Kejar Terus Tapi Kalau Kabur Lagi Ya Dikit Lagi Dikit Lagi Dia Muter Komputer Aja Soalnya Oke Kita Update Aja Dulu Ini Rodox Subshooter Emang Paling GG Sih Dari Pasukan Gue Kita Graven Gar Sama Mercenary Paling Gimana Gimana ya Paling Inilah Paling OP Ibaratnya Ini bukan Bandit yang Kita Anu Tadi Cuma Ini kan Village Villager Dari Desa kita Jadi Kita Bantu Nyerang Dan Gue Ini Sih Kemarin Itu Beli Beberapa Equipment Baru Terutama Equipment Untuk Nyerang Ini Apa Namanya Waktu Nyerang Sama Bertahan Di Kastil Tapi Ini Sih Kelemahan Gue Selalu Lupa Kalau Punya Equipment Equipment Itu Jadi Gue Kalau Nyerang Itu Kadang Lupa Equipment Nya Itu Ya Agak Sulit Dan Equipment Yang Terbaru Gue Itu Non Prisai Tapi Bisa Dibilang Ya Cukup Bagus Untuk Apa Namanya Penyerangan Mana Lagi Tinggal Satu Orang Mungkin Nggak Ini Sih Masalahnya Kalau Gue Pengen Nyerang Lagi Itu Kerajaan Sisa Tinggal Swadian Terus Panamanya Nord Sama Saranit Dan Mereka Rodox Rodox Juga Karena Hergit Sama Fagir Kita Nggak Bisa Nyerang Dulu Masalahnya Itu Mereka Overpower Secara Pertahanan Mereka Dan Gue Sulit Untuk Nyerang Mereka Yang Jelas Mungkin Nyerang Dulu Gue Tahan Karena Karena Emang Nggak Bisa Bukannya Nggak Mau Ya Bisa Aja Cuma Pasukan Gue Belum Siap Gitu Aja Si Ini Mana Banditnya Tadi Ilang Ini Tadi Oh Nggak Ilang Banditnya Anjir Apakah Ini Bentar Iya Benar Ini Gue Berterima kasih Gue Kepeng Ngomong Ini Cuma Lupa Sama Kalian Yang Udah Komen Terutama Tanya Tentang Apa Namanya Trik 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 Monen Blade Ya Karena Gue Suka Sama Kalian Yang Tanya Tanya Kalau Masalah Gak Faham Tentang Monen Blade Itu Sendiri Karena Menurut Gue Suka Ini Sih Gue Juga Sebenernya Udah Beberapa Trik Walaupun Trik Trik Itu Cuma Simple Kayak Mindahin Barang Langsung Semua Ke Inventory Yang Kemarin Kayak Tanya Bang Gimana Caranya Untuk Bindahin Barang Langsung Semua Gak Bindahin Lewat Kursor Tinggal Pencet Tombol Control Nah Itu Menurut Gue Ya Walaupun Sekecil Itu Menurut Gue Itu Gue Seneng Sih Maksudnya Gue Bisa Berbagi Info Atau Tips Trik Tentang Game Ini Menurut Gue Sih Ya Gue Suka Itu Lebih Banyak Lagi Orang Yang Tanya Lebih Bagus Malan Ini Tinggal Satu Orang Anjir Gak Kena Dia Kabur Si Bener Kabur Ada Juga Yang Tanya Gimana Caranya Dapetin Denar Yang Banyak Ya Selesaikan Quest Sama Ikut Turnamen Tapi Turnamen Itu Lebih Cocok Sih Karena Gue Hampir 50% Pemasukan Gue Dari Turnamen Itu Turnamen Penyelamat Gue Ibaratnya Karena Gue Kadang Hampir Kehilangan Uang Banyak Kehilangan Uang Banyak Ya Turnamen Itu Jadi Satu-satunya Alternatif Yang Nyelamatin Gue Dari Jurang Kebangkrutan Emang Turnamen Itu Manfaatnya Gede Banget Sih Sekarang Kan Gini Kan Kalau Lo Ikut Turnamen Lo Dapet 3000 Sekian Dinar Ikut 4 Turnamen Ya Udah Bisa Dihitung Itu Berapa Itu Oke Uang Kita Tinggal 5000 Rupanya Nah Ini Uang Tinggal 5000 Ini Kita Mau Kemanain Kira-kira Ya Ikutin Turnamen Kalau Ikut Turnamen Itu Udah Pasti Ini Udah Pasti Dapet Uang Yang Cukup Lumayan Karena Turnamen Hadianya 3000 Dan Bisa Dibilang Uang 3000 Itu Kalau Lu Cuma Ngejual Barang-barang Dari Bandi Itu Nggak Ada Apapaknya Ini Dapet 1000 Dinar Oke Kita Nyeri Quest Lagi Mungkin Ke Tulga Di Tulga Ini Punya Sanjar Han Oke Gue Sebenarnya Dari dulu Pengen Nyerang Tulga Ini Misalnya Dari Kemarin Gue Lihat Itu Waktu Waktu Itu Tulga Itu Cuma Pertanya Cuma 100 Sekian Nggak Sampai 200 300 Dan Itu Menurut Gue Ya Dikit Banget Dan Gue Pasti Bisa Menang Cuma Gue Nggak Nggak Terlalu Fokus Waktu Itu Oke Buru Bandit Lagi Gini Gini Aja Oke Desavi Bantu Nyerang Bandit Bentar Questnya Tadi Tulga Nyer Tulga Sini Deket Sini Berarti Tinggal Nyari Banditnya Aja Dimana Upgrade Lagi Uang Kita Sumpah Habis Buat Upgrade Kebanyakan Village Farmer Mana Ini Banditnya Ini Dekat Tulga Katanya Tapi Nggak Ada Nemu Bandit Ini Masian Masih Aman Ini Petingginya Hergit Ini Ngupul Disini Semua 5000 Kita Coba Kebulugur Aja Dih Kita Apa Namanya Nyari Quest Juga Disini Ingkatin Relationship Juga Karena Menurut Gue Relationship Sama Villager Harus Bagus Karena Semakin Bagus Relationship Otomatis Apa Namanya Kita Itu Nah Kettle No Kita Dapetin Pasukan Lebih Banyak Nantinya Kalau Kita Mau Nge-recruit Apa Namanya Nge-recruit Apa Namanya Aku Lupa Nge-recruit Pasukan Mana Ini Nge-recruit 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 Bukan Yang Jelas Bukan Itu Kalau Di Charter Itu Pasukan Pemberontak Ibaratnya Kita Upgrade Lagi Dan Ya Uang Kita Tinggal Sedikit Tinggal 4000 Dan Moral Kita Below Average Yang Mana Itu Bukan Berita Yang Cukup Bagus Kita Perlu Turnamen Nenek Kita Benar Perlu Turnamen Si Ini Banditnya Gak Ketemu Ini Masalahnya Apakah Dia Ada Disini Ya Benar 40 Orang Oke Bentar Kita Serang Banditnya Dapat Seribu Dinar Lagi Walaupun Seribu Dinar Itu Rugi Ya Kita Karena Kita Sudah Bayar Basukan Seribu Seribu Sekian Gue Mau Ini Sih Nyari Enterprise Lagi Cuma Uangnya Gak Kekumpul Gak Ada Uangnya Mas Dan Ya Kayaknya Gue Offline Ini Gue Mau Nyari Uang Lagi Ikut Turnamen Gak Kan Gue Record Karena Ya Ikut Turnamen Ya Gitu Gitu Jadi Sebenarnya Gak Kepingin Apa Ya Gak Kepingin Kalian Bosen Gitu Kan Kok Turnamen Lagi Turnamen Lagi Ya Turnamen Ya Gitu Gitu Aja Soalnya Gak Ada Yang Terlalu Spesial Kalau Pakai Panah Ya Tinggal Ngebidik Headshot Kalau Pakai Javeline Ini Gue Kasih Tips Untuk Javeline Sepertinya Ngasal Sih Gak Usah Terlalu Gimana Gimana Karena Yang Penting Itu Lu Kalian Itu Kalau Pengen Pakai Javeline Itu Main Feeling Aja Kira Kira Udah Pas Atau Enggak Kayak Crossbow Ini Gue Cuma Perhitungan Aja Sih Momentum Yang Pas Kira Kira Gimana Banyak Miss Nya Gak Gak Terlalu Nah Ini Kena Hoki Sebenernya Gue Gak Terlalu Gimana Gimana Oke Dia Mati Gak Ada Skill Spesial Gak Ada Cuma Momentum Aja Kira Kira Udah Pas Caranya Atau Belum Kita Kalau Pas Langsung Tembak Begitu Gak Terlalu Harus Gini Harus Gini Harus Gini Gak Simple Aja Sebenernya Oke Kita Menang Oke Menang Dapet Dua Stebandit Anjir Anjir Lupa Enggak Gue Ambil Itu Barang-barangnya Tadi Lumayan Loh Padahal Gue Jual Lupa Enggak Gue Ambil Anjir Yaudah Ada Gak Apa Deh Mana Dari Village Eldernya Ini Dapet Berapa Seribu Oke Virentis Naik Level Shield One hand Sama Two hand Dan Kalian Lihatkan Ini Moral Kita Below Average Nah Gimana Caranya Biar Kita Bidak Below Average Ini Moral Jadi Gini Below Average Moral Average Itu Dipengaruhi Sama Seberapa Banyak Kita Perang Seberapa Banyak Kita Menangin Perang Seberapa Banyak Apa Ya Seberapa Banyak Gimana Caranya Itu Perang Terus Terusan Sama Menangin Turnamen Katanya Bisa Naikin Moral Dan Tadi Kalian Lihat Hudan Diambil Sama Fergit Hanat Gila Sih Mereka Mulai Ini Apa Namanya Mulai Bangkit Lagi Si Fergir Ini Fergir Fakir Fakir Veteran Fakir Inventry Fakir Knight North Warrior Saran Memlook Saran Guard Biasanya Gue Ini Kalau Latihan Nyerang Lawan Bandit Itu Di Lawan Searider Kenapa Kok Searider Karena Searider Itu Ngasih EXP Yang Lumayan Dan Bisa Dibilang Si Rider Ini Lumayan Kuat Juga Pasukannya Ini Mainnya Gue Suka Kalau Dapetin EXP Lumayan Juga Lumayan Gede EXP Lawan Searider Itu Pojok Kiri Bawah Renowned For Dispater Aja 4 40 Orang Searider Dan Ini Sulit Loh Searider Sebenernya Gitu Tembak Nasal Ya Ini Mungkin Tips Buat Kalian Si Jadi Kalau Pengen Ningkatin Moral Lawan Bandit Aja Terus Pokoknya Kalau Pengen Aman Lawan Bandit Biar Kalau Kan Lawan Faction Kayaknya Kan Sulit Lawan Bandit Aja Kalau Ibarat Kalian Gak Ada Faction Yang Mau Di Perangian Ini Merangin Siapa Kuas Juga Pengaruh Sebenernya Sih Cuma Gak Terpengaruh Gede Kayak Langsung Battle Battle Gede Gitu Biasanya Kalau Langsung Battle Gede Itu Moral Dan Kita Menang Itu Moral Kita Langsung Naik Langsung Gede Banget Bisa Naik 20 20 Sampai 10 Sekitar Segitu Dan Itu Lumayan Sih Naik Moral Sama Ini Apa Namanya Food Variety Variasi Makanan Kita Itu Harus Diperbanyak Itu Ngaruh Sama Moral Prajurit Kita Soalnya Kayak Gue Kan Ini Kan Tadi Cuma Bread Sama Apa Tadi Itu Cuma Dua Jenis Dan Itu Mereka Gak Suka Cuma Bread In Ingle Berarti Kita Harus Beli Makan Lagi Intinya Dapat Uang 115 Dinar Dikit Sih Dikit Banget Biasanya Gue Jual Ini Semua Barang Dapat Berapa Ini 900 Gue Beli Cheese Sama Cabbage Gak Beli Roti Karena Masih Banyak Kita Ke Kurau Intinya Banyakin Jenis Jenis Ini Sih Ada Turnamen Banyakin Jenis Makan Nanya Dan Mungkin Untuk Kali Ini Mungkin Sampai Saat Mungkin Segitu Aja Mungkin Untuk Kali Ini Gak Terlalu Lama Berapa Mungkin 20 Menit Doang Ini Video Jangan Lupa Klik Tombol Like Subscribe Di Bawah Jangan Lupa Follow Ikenya Jekles Dan Kali Ini Gak Terlalu Banyak Progres Untuk Konklusi Hari Ini Cuma Nyesain Quest Sama Gue Kasih Tips Trik Sedikit Dan Pokoknya Jangan lupa Untuk Selalu Tonton Videonya Jekles Jangan lupa Untuk Subscribe Menuju 100 Subscriber Sesuatu Yang Spesial Gue Masih Berpikir Kira-kira Buat Video Apa Untuk Sesuatu Yang Spesial Itu Dan Terima kasih Buat Kalian Selalu Support Gue Selalu Like Selalu Comment Terutama Gue Suka Sama Segmen Comment Karena Ada Yang Tanya Itu Gue Suka Bahwa Ada Orang Yang Masih Suka Sama Game Ini Walaupun Bannerlord Itu Masih Udah Laku Dan Laris Ya Segini Sampai Thank you See you Later And See you On the Next Episode